. Warga di Desa Mekarjaya, Kecamatan Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat terlihat bahagia melihat kedatangan rombongan TNI Edkodim 0622, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat yang akan memperbaiki jalan rusak dan melakukan pembangunan lainnya, Rabu, 12 Juli 2023, salah seorang warga, Lestri, 23, terlihat semeringah dengan pembangunan jalan yang dilakukan TNI Edd dalam program TNI Manunggal Membangun Desa, TMMD, ke 117 Tahun 2023, TMMD ini kami sangat senang dengan acara ini, apalagi tujuannya. Juga bagus untuk masyarakat, sangat bermanfaat. Infrastruktur bagus, otomatis ekonomi juga bisa mendukung, katanya, di beberapa daerah di Desa Mekarjaya ini jalan rusaknya dulu bebatuan, sekarang di aspal sangat bahagia. Ujar Lestri, di lokasi yang sama, Danrem 061 Surya Kencana, Brigjen TNI Anan Nur Rahman, mengatakan, TMMD yang dibuka siang ini akan menyasar pembangunan jalan sepanjang 5,8 km, TMMD yang sudah kita rencanakan ini yang ke 117 sasarannya di Desa Mekarjaya. Sasaran fisiknya pembuatan atau pengerasan jalan 5,8 km, katanya, kami bekerja sama dengan seluruh intansi di wilayah Kabupaten Sukabumi dari mulai pemerintahan, TNI, Polri juga ada sampai dengan Kepala Kedinasan, kita support. Semua untuk TMMD kali ini, ujar Anan di Mekarjaya. Ia berharap, TMMD bisa membawa perubahan bagi masyarakat, terutama dalam membantu mempermudah akses jalan, harapannya dengan adanya TMMD ini masyarakat bisa lebih mudah untuk mengakses. Mobilitasnya juga lebih mudah, ke daerah perkotaan juga lebih mudah, katanya. Selain itu, distribusi barang dan secara ekonomi ini bisa berjalan dengan lancar termasuk dengan aktivitas para warga juga bisa mendukung dengan baik, ucap Anan, tak hanya membangun jalan yang menjadi sasaran fisik TMMD, sasaran non-fisik juga dilakukan dalam TMMD. Di antaranya program penyeluhan hingga bakti sosial, Baksos, Anan menambahkan, TMMD akan dilaksanakan selama 30 hari ke depan, dimulai hari ini 12. Juli 2023 sampai 10 Agustus 2023. TMMD yang sudah kita rencanakan ini yang ke-117, sasarannya adalah di Desa Mekarjaya. Salah satu isinya adalah pembuatan atau pengerasan jalan, kurang lebih berapa tadi? 5,8 km. Ini kita bekerjasama dengan seluruh instasi yang ada di wilayah Kabupaten Sukabumi, dari mulai ke pemerintahan, kemudian dari TNI Polri juga ada, sampai dengan kepala kedinasan, kita support semua untuk TMMD kali ini. Ini di Desa Mekarjaya. harapannya dengan adanya TMMD ini masyarakat bisa lebih mudah untuk mengakses mobilitasnya juga lebih mudah, ke daerah perkotaan juga lebih mudah, sehingga distribusi barang dan distribusi secara ekonomi ini bisa berjalan dengan lancar, termasuk dengan mobilitas dari para warga juga bisa terhubung dengan baik. Untuk non-fisiknya jenderal apa saja? Untuk non-fisik, kita banyak pembekalan dan penyumbuhan, dari mulai berkaitan dengan kesehatan, wawasan kebangsaan, kemudian yang berkaitan dengan kesehatan-kesehatan kita, pembekalan, itu sudah banyak. Kita rencanakan, nanti kita akan laksanakan seiring dengan pembukaan hari ini. Fisik, kita ada berapa? 8 titik ya, jadi 8 titik Mekarca ini, karena memang cukup banyak, kita sudah awali sebelum pembukaan ini, kurang lebih 10 hari kemarin sudah kita mulai, sehingga harapannya nanti tepat waktu pada saat penutupan bisa selesai sesuai rencana. Berapa waktu itu? Kurang lebih 30 hari, ditambah perayaan TMMD itu 10 hari ya. Untuk fokus kesehatan, kegiatan? Fokus kesehatan, kita ada stunting ya, stunting itu memang di berbagai daerah, cukup banyak yang memang perlu perhatian, nanti kita akan coba dengan metode-metode yang baru, kebetulan saya pribadi juga pernah berdinas di Korem Solo, kita ada berbagai terbosan, nanti kita akan coba di sini apakah bisa dimanfaatkan atau tidak. Berarti kolaborasi yang terangkan di Aminan dan yang salah satu? Ya, semuanya kita kolaborisikan, semuanya kita berdayakan kekuatan-kuatan yang ada di wilayah, dari mulai keselihatan kesehatan, dari mulai perkopindahnya, jajarannya, semuanya kita berpartisipasi untuk kemajuan masyarakat. Kita di sini memang kita pilih Desa Mekajaya ini dengan akses yang cukup agak jauh dari perkotaan, sehingga harapannya itu yang seperti saya sampaikan tadi, bisa membantu masyarakat sini untuk lebih maju lagi. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!